Viral, Youtuber tawarkan 10 juta rupiah bagi yang pesedia membatalkan puasa, artis hingga atlet geram. Baru-baru ini, viral aksi Youtuber yang memberikan tantangan pada warga yang tengah berpuasa, Youtuber itu menawarkan uang sebesar 10 juta bagi yang mau membatalkan puasanya, Youtuber tersebut memiliki akun HasanJR11, aksinya menyita perhatian publik, tak sedikit yang menyayangkan aksi Youtuber ini. Banyak yang geram dengan aksi sang Youtuber. Namun, seiring dengan viralnya video tantangan tersebut, akun HasanJR11 pun menghapusnya. Rupanya, banyak yang tidak menyukai tayangan itu. Tendah tidak demikian, ada akun lain yang kembali membagikannya di Youtube, seperti channel Bonsurequat. Mulanya, sang Youtuber mulai tantangannya dengan menghampiri seorang petani. Sambil menenteng pizza dan koper, sang Youtuber bertanya kepada petani tersebut soal puasa. Mbak ingin memberi kejutan, sang Youtuber langsung mengurai maksudnya. Yakni, ia akan memberikan uang 10 juta jika sang petani membatalkan puasanya. Puasa mas ya? Tanya sang Youtuber. Puasa? Jawab petani. Aku mau kasih pizza, tapi masnya puasa. Bungkas sang Youtuber. Puasa? Timpal petani. Kalau masnya makan pizza ini aku kasih 10 juta? Kata sang Youtuber. Sempat ragu, sang petani pun tampak goyah ketika uang 10 juta diperlihatkan di depan matanya. Iya, tak ingin membuktikan ucapannya, sang Youtuber langsung membuka koper berisikan uang. Melihat uang tersebut, sang petani pun spontan memegang pizza dan bersedia memakannya. Namun, sebelum pizza itu dimakan, sang Youtuber kembali memberi penegasan soal aksi sang petani. Sang Youtuber mengenakan baju berwarna orangnya itu lantas bercerama soal surga. Hingga akhirnya, sang petani pun mengurungkan niatnya untuk makan pizza dan membatalkan puasanya. Ini tak kasih 10 juta, kalau misalnya masnya mau makan sekarang, ucap sang Youtuber. Batarin puasa 10 juta ya mas? Bisa nggak ya? Tanya petani seraya tertawa. Puasa balasannya surga. Makan pizza cuma sementara, uang 10 juta. Imbuh sang Youtuber. Nggak jadi, ingat kata-kata mas. Nggak usah, nggak apa-apa. Balas sang petani dengan yakin. Usai memberi tantangan, sang Youtuber pun tampak memberikan amplop yang konon versi uang kepada petani tersebut. Selesai memberi tantangan ke petani, sang Youtuber pun beralih target. Kali ini, sang Youtuber mendekati seorang ibu penyambut jalanan. Langsung to the point, sang Youtuber bertanya apakah ibu tersebut mau makan pizza padahal sedang puasa. Mendengar pernyataan tersebut, sang ibu langsung tegas menjawabnya, bahwa ia tidak mau membatalkan puasanya. Lagi puasa, bu? Tanya sang Youtuber. Insya Allah, jawab penyambut jalanan. Aku ada pizza, tapi harus dimakan sekarang. Imbuhnya sang Youtuber. Kan ibu puasa, nggak boleh. Kata sang penyambut jalanan. Pun ketika disodori uang 10 juta, sang penyambut jalanan dengan tegas yang menolaknya. Menurutnya, puasa lebih penting daripada uang 10 juta. Kalau ibu mau makan sekarang, tingginya tak kasih sekalian 10 juta? Kata sang Youtuber. Nggak, puasakan wajib hukumnya. Orang Islam harus puasa. Uang bisa dicari. Ungkap, nyapu jalanan. Tantangan yang dilayangkan sang Youtuber, tampak menjadi perbincangan di tengah halaya. Publik tampak gusar dengan apa yang dilakukan oleh sang Youtuber, termasuk artis atau model Seng Lota yang terlihat sedih kala melihat aksi sang Youtuber. Atlet berutang istantawi Ahmad pun ikut memberikan komentar kala melihat aksi yang Youtuber tersebut. Hal itu terlihat dalam kolom komentar akun Gossip. Hingga artikel ini ditayangkan, belum ada kualifikasi dari penjelasan dari sang Youtuber mengenai alasan mengapa video aksinya bagi-bagi 10 juta untuk yang membatalkan puasa itu dihapus. Terima kasih telah menonton!